Pila Isola Sebuah bangunan anggun dengan arsitektur art deko Merupakan salah satu cagar budaya yang sangat fenomenal di kota Bandung Ya, dalam video ini kita akan mengulas lebih detail Tentang Pila Isola yang terletak di jalan Dr. Setia Budi Nomor 229 Bandung Yang dibangun di atas lahan seluas 7,5 hektare Dengan luas seluruh bangunan seluas 12.000 meter persegi Bangunan ini dilengkapi dengan terat, kolam air mancur, kolam teratai, kolam renang Dan taman lanskap yang ditata api serta di bagian belakang langsung terhubung di jalan raya Pila ini dibangun pada tahun 1933 Dirancang oleh seorang arsitek Belanda Bernama Prof. Charles Prosper Hoop Skumaker Dengan gaya arsitektur art deko Dan diberi nama M. Isola Epipo oleh pemiliknya Yang berarti menyendiri dalam bertahan hidup Dengan mengerahkan 700 orang pekerja Skumaker berhasil menyelesaikan Pila ini hanya dalam waktu 6 bulan Yaitu dari bulan Oktober 1932 hingga bulan Maret 1933 Yang memakan biaya sebesar 500.000 golden Pila ini dirismikan penggunanya pada tanggal 18 Desember 1933 oleh sang pemilik Pemilik Pila ini merupakan seorang hartawan berdarah campuran Indo-Eropa Bernama Dominique William Beretti Yang lahir di Yogyakarta pertanggal 20 November 1890 Beretti merupakan anak pasangan dari Dominique Auguste Leonardo Beretti yang berdarah Italia Perancis Dan seorang ibu bernama Mary Salim Asli suku Jawa yang berasal dari Yogyakarta Pada tahun 1915 Beretti pernah meniti karir sebagai jurnalis pada koran Jepah Bow Namun akhirnya ia memilih mendirikan pesan media sendiri Yang diberi nama Aneta Dari bisnis inilah Beretti menjalmah media Raja Media Cetak Dan menjadi orang paling terkaya di saat deroh India Belanda pada waktu itu Memiliki uang yang banyak Ditambah dengan wajahnya yang tampan Dan piawa yang memikat wanita Beretti menjalmah menjadi sosok Casanova, Pangkriangan Bahkan tercatat dari tahun 1912 hingga akhir hayatnya Beretti sudah enam kali kawin cerai Dan memiliki enam orang anak Bergaya hidup hedon dengan pergaulan luas Serta jago menaklukkan wanita-wanita cantik Membuat kehidupan pribadi beretti menjadi sorotan dan gosip di mana-mana Salah satu gosip yang paling heboh dan sensasional Yaitu dikala beretti menjadi numpungan asmara Dengan putri Yongke Bonifazies Cornelis de Yongke Yang merupakan gubernur jeneral India Belanda Ada desas-desus yang beredar Bahwa Dominiculem Bretti pun memperistri anak gubernur jeneral tersebut Namun pengetahuan kami Dominiculem Bretti tidak pernah memperistri anak sang gubernur jeneral Memang benar Dominiculem Bretti kawin cerai hingga enam kali Namun tidak tercatat dalam sejarah perkawinannya Bahwa dia pernah memperistri anak gubernur jeneral India Belanda Kita akan buat video tersendiri yang terpisah dengan video ini Khusus membahas tentang kehidupan pribadi Dominiculem Bretti Termasuk nama-nama istri dan di mana mereka berasal Dan juga nama anak-anaknya Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal Demikian sedikit rakyat singkat tentang sang pemilik pila Sekarang kita kembali fokus membahas tentang pila isola ini Pila isola ini berarchitektur modern Dengan konsep tradisional dengan persahabat arsitektur Jawa Bersumbuh kosmik utara selatan Orientasi kosmik ini diperkuat dengan taman memanjang di depan pila ini Yang tegak lurus mengarah ke gunung takuban perahu Dan sebelah selatan menghadap ke kota Bandung Pintu gerbang masuk ke komplek pila ini Terbuat dari batu yang dikombinasikan dengan besi Membentuk bidang vertikal dan horizontal Di bagian depan dan belakang pila Terdapat dua taman yang disebut taman partere dan taman bergi Di taman bagian depan Terdapat kolam dengan tempat aksen patung tiga anak-anak Yang sedang memanggu sebuah cawan Sedangkan taman bagian belakang Terdapat kolam dengan pergola Untuk bunga anggrek dan mawar Serta dilengkapi dengan lapangan tenis Sementara di depan sebelah utara Jauh terpisah dari bangunan utama Dibangun sebuah unit pelayanan yang terdiri dari garasi Untuk beberapa mobil, rumah sopir, rumah pelayan, gudang, dan lain-lain Pila ini terdiri dari tiga lantai Lantai paling bawah digunakan untuk rekreasi Tempat bermain anak-anak Dan dilengkapi dengan minibar Yang langsung mengadap ke teras taman belakang Selain itu terdapat juga ruang untuk kantor Dapur, kamar mandi, dan toilet Ini adalah ruang paling depan Atau ruang penerima yang terdapat di lantai satu Atau di atas lantai paling bawah Ruangan ini terdapat di balik pintu masuk utama Yang berfungsi untuk penyimpan mantel, payung, tongkat Dan juga sebagai ruang peralihan Antara ruang luar dengan ruang di dalam Dari ruang penerima Di sebelah kiri dan sebelah kanan Terdapat tangga yang melingkar ke atas Mengikuti bentuk bangunan secara keseluruhan Sementara di belakang ruang penerima Terdapat hall yang cukup besar Namun permukanya sedikit lembarnah Yang tidak dibuat tangga menurun Turun dari anak tangga Kita langsung memasuki salon yang sangat luas Antara hall dan salon Dipisahkan oleh pintu dorong Sehingga jika dibuka secara keseluruhan Maka kedua ruangan ini Dapat dijadikan satu ruangan yang cukup luas Jendela pada ruangan ini juga mengikuti dinding Yang berbentuk lingkaran Yang tidak dapat dilewasa memandang kota Bandung Dan ini adalah ruang makan Yang terletak di sebelah kiri salon Sedangkan di sebelah kanan ruang makan Terdapat ruang kerja lengkap dengan perpustakaan Dan juga ruang pengetikan di belakangnya Semua ruang bernyedela lebar Agar dapat menikmati pemandangan luar Dan juga sebagai ventilasi serta saluran masuknya sinar matahari Ini adalah lantai dua Semua ruang tidur ditempatkan pada lantai dua ini Di sebelah selatan lantai dua ini Terdapat ruang tidur utama yang sangat luas Dilengkapi dengan ruang kekayaan dan toilet di kiri kanannya Antara ruang tidur utama dan teras Terdapat pintu dorong selebar dinding Sehingga apabila dibuka secara penuh Maka teras akan menyatu dengan kamar tidur Dan di bagian tengah sebelah utara Terdapat ruang keluarga Untuk ruang keluarga ini identik dengan ruang tidur utama Dengan latar belakang ke arah utara Sehingga kita dapat melihat keindahan Pemandangan Gunung Tangkuban Perahu secara leluasa Sementara di sebelah barat dan timur Masih terdapat beberapa kamar tidur Yang masing-masing mempunyai teras atau balkon Ini adalah lantai tiga Di lantai tiga ini terdapat sebuah ruangan yang cukup luas Yang digunakan untuk pertemuan atau tempat berpesta Di sini juga dibuatkan kamar tidur untuk tamu Sebuah bar dan kamar mandi serta toilet tersendiri Sama dengan ruang lainnya Ruangan ini memiliki teras, jendela dan pintu dorong yang lebar Di atas lantai tiga ini berupa atap datar Yang digunakan untuk teras Semua perbautan Mabel dan lampu-lampu penerangan Dalam pilah ini Dipesan khusus dari Paris Perancis Dan Venezia, Italia Sayangnya Dominique William Brady Tak sampai setahun menikmati keindahan Dan kemauhan pilah pribadinya ini Hal ini disebabkan Karena ia meninggal dunia Dalam kecelakaan pesawat pada tanggal 20 Desember 1934 Dalam perjalanannya pulang dari Amsterdam ke Batavia Pesawat Douglas DC-2 Yuiper yang ditumpanginya Jatuh di dekat perbatasan Irak-Siria Yang diduga karena disambar petir Dominique William Brady pun dimakamkan Di pemakaman Inggris di Baghdad Setelah kematian Brady Pilah ini menjadi terbang kalai Dan tak terurus Pada tahun 1936 Ahli waris Dominique William Brady Menjual pilah ini Kepada RRG Pan Es Pemilik Hotel Oman Sehingga berlalih fungsi Menjadi pavilion mewah Dengan nama Hotel Isola Fungsinya sebagai Hotel Isola Berakhir ketika Jepang menjajah Indonesia Tahun 1943 Pilah Isola dipungsikan Sebagai markas tentara Jepang Dan tempat penyimpanan Perawatan perang antarantara Belanda Yang disita oleh Jepang Sekaligus sebagai tempat tinggal General Hitoshi Imamura Di awal kemerdekaan Pilah ini dikuasai oleh Laskar Pejuang Bandung Namun pada tanggal 16 Februari 1946 Terjadi pertempuran sengit Tantara Belanda dan sekutu Melawan Laskar Pejuang Bandung Dan tentara rakyat Indonesia Di Bandung Utara Gedung ini ditembaki Dibom dan diartileri Ada pasukan Belanda dan sekutu Dari depan gedung sate Dengan alasan menyelamatkan Pertahunan Belanda dan Inggris Saat itu keadaan Pilah ini menjadi Perang-peranganda Berlubang di mana-mana Dan bahkan hancur Di beberapa bagian Sejak saat itu Pilah ini terbang kalai Dan rusak parah Selama revolusi kemerdekaan Setelah perang usai Pada tahun 1954 Pemerintah Indonesia Membeli pilah ini Seharga 1.500.000 rupiah Dan diserahkan kepada Menteri Pengejaran Pendidikan Dan Kebudayaan Yang waktu itu Dijabat oleh Mister Muhammad Yamin Kementerian PP dan K Mengalih fungsikan pilah ini Sebagai kampus Perguruan tinggi Pendidikan Guru Atau PDP di Bandung Dan melakukan perbaikan Dengan menyekat ruangan Dan memberikan dinding Serta atap pada Lantai paling atas Yang terbuka Sehingga bangunan Pilah Isola Menjadi 5 lantai Teras samping Yang terletak Di lantai 3 Juga ditambahkan Dengan dinding Dan atap Tanggal 20 Oktober Tahun 1954 Pilah Isola ini Resmi digunakan Sebagai kampus Ptp. Bandung Dan namanya Diganti menjadi Bumi Siliwangi Oleh Menteri Pipi dan K Mister Muhammad Yamin Atas nama Perdana Menteri Alisatro Ami Joyo Yang berhalangan hadir Pada saat itu Gedung ini berfungsi Sebagai kantor rektorat Dan ruang kelas Ptp. Bandung Serta di daerah sekitarnya Berangsur-angsur Menjadi sebuah komplek Berkuliahan Sampai saat ini Ketika terjadi Perubahan lembaga Dari Ptp. Bandung Dan terakhir Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Pilah Isola Yang telah berubah nama Menjadi Bumi Siliwangi Ini Masih berfungsi Sebagai gedung rektor Pembantu rektor Dan sekretariat Universitas Pada tahun 2009 Dilakukan restorasi Di beberapa bagian pilah Oleh pihak UPI Dengan konsep Editorism Yang menggabungkan Hutan kota Sekaligus area penelitian Dengan demikian Diharapkan Pilah Isola Atau Bumi Siliwangi Ini Akan menjadi Kawasan cagar budaya Yang dapat diakses Oleh seluruh kelangan Nah Itulah catatan kecil Tentang sejarah Pilah Isola Dan pemiliknya Yang dapat kami sampaikan Untuk Anda Kali ini Jika ada penjelasan kami Yang tidak sesuai Dari fakta yang sebenarnya Mohon diluruskan Dengan berkomentar Di bawah ini Terima kasih Terima kasih